Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Amran Murai Yang masih tetap konsisten di Sebenarnya burung murai batu Dari mulai rawatan, settingan hingga breeding Di video kali ini saya akan menanggapi Sebuah pertanyaan dari seorang teman Berapa pentingkah masteran untuk harian Khususnya masteran untuk burung yang sudah mapan Atau burung yang biasa kita lombakan Atau kita gantang Nah disini saya akan berbagi tip Buat teman-teman khususnya Buat teman-teman yang sibuk Terkadang kesibukan Kita tidak bisa maksimal Burung-burung kecil atau burung-burung masteran Sementara seberapa pentingkah Masteran untuk burung murai batu yang sudah mapan Atau burung murai batu yang sudah dilombakan Disini saya akan memberi tips Kita memaster Jika memang tidak ada burung hidup Cukup menggunakan MP3 Itu juga lebih bagus ya Lebih efektif Ini menurut saya Terus bagaimana Cara memaster Memasternya burung tersebut Untuk pemasteran burung murai batu Kita memasteri dengan Cenderung dengan burung apa Yang suka dimuntahkan pada saat digantangan Jika memang sukanya kenari Ataupun katem ya kapas tembak Maka masteran itulah yang kita Pergunakan Di setiap harinya ya Walaupun menggunakan MP3 ya Boleh kita Setengah hari ya Setengah hari kita ganti lagi Misalnya Pagi Menggunakan Dengan suara masteran Kenari ya Maka siangnya Boleh kita Menggunakan masteran Kapas tembak ya Ataupun Cucak jenggot ya Karena Sudah pada umumnya Sudah pada umumnya Ataupun ya Rata-rata ya Rata-rata dengan burung murai batu Itu kan Dominannya Dengan suara Kicauan Dasarnya itu adalah Kenari ya Pada umumnya Kenari Katem dan Cucak jenggot ya Biasanya Terus cililin ya Kenapa kita tidak punya Tidak memiliki Burung Cililin ya Cililin Sementara Di Bongkaran burung murai batu Kita pada saat Muntah materi ya Ada suara cililin Itu biasanya Dari penangkarnya Waktu kecil itu Memang waktu meloloh Seperti saya yang meloloh Itu selalu saya berikan Suara cililin ya Maka Jadi sudah tidak aneh Jika ada burung murai batu Yang dewasa Ataupun yang pasto Ada suara cililin Memang biasanya Yang sering diutamakan Itu adalah suara cililin Oleh para penangkar ya Waktu meloloh Umuran dari 7 hari Sampai 2 bulan Jadi intinya Buat teman-teman Yang mau memasteri Dengan MP3 Kita cukup Menggunakan Suara-suara Yang cenderung Dimiliki oleh Burung murai batu Kita ya Misalnya Tiga suara Seperti Cililin Katem Dan Kenari Maka suara itulah Yang Kita gunakan Pada saat Kita berpergian ya Ataupun pada saat Hariannya Di siang hari ya Ketika burung murai batu Kita Kita kerodong Disini fungsinya Supaya kita bisa Mengingatkan ya Mengingatkan Suara-suara Ataupun Masteran Yang sudah dimiliki oleh Burung murai batu Yang kita pelihara ya Disini Karena Wajib ya Mengingatkannya ya Sama-sama ya Seperti manusia Kalau sudah lupa Itu kadang-kadang Mikir dulu ya Mikir dulu Lama-lama Baru ingat Nah Disini juga Kita harus Mengingatkan Kepada burung murai batu Tersebut Supaya nanti Ketika digantangan Dia selalu ingat Dan tidak Ngetem ya Ngetem Yang menjadikan Burung murai batu Pasang dada saja Ada kemungkinan Disini Dia lupa ya Dia lupa dengan Suara-suara Ataupun maseran-maseran Yang Yang Murung murai batu Kita miliki Maka dari itu Banyak yang bilang Maseran dengan Mp3 itu Kurang baik Kurang baik Kalau memang Kita hitung-hitung Dengan burung hidup Ya jelas ya Lebih bagus burung Yang hidup Karena burung hidup Itu ada jedanya Sementara Mp3 itu Suaranya Selalu itu Itu saja Akan tetapi Kan Kita harus mencari Suara-suara yang jernih Kita putarkan Dengan suara yang halus Itu tidak masalah Menurut saya Sebenarnya Sudah saya buktikan Contohnya adalah Burung murai batu Yang Terotolan Sampai jadi pastol Yang Udah di teman-teman Saya miliki Burung murai batu Tersebut dari saya Setelah pastol itu Sering sekali Ketika digantangan Itu Memuntahkan suara Ataupun Bekerja dengan Materi cililin Ya Padahal Tidak pernah Dia punya cililin Dan di sekitaran pun Tidak ada burung Cililin Ya Akan tetapi Di burung murai batu Yang pastol itu Kadang-kadang Nembak-nembak cililin Itu karena Pada waktu Ya Pada waktu Meloloh itu Saya biasanya Di umur 7 hari Sampai Umur 2 bulan itu Saya Kencangkan terus Dengan Masteran Burung cililin tersebut Jadi memang Memaster burung murai batu Yang lebih cepat Menangkapnya Itu adalah Ketika burung murai batu Yang kita loloh Namun Tidak Maksud saya Namun Ketika burung murai batu Yang sudah dewasa Pun bisa menangkap Dengan suara yang lain Sebelum dia memiliki Burung murai Suara masteran yang baru Akan tetapi kurang maksimal Beda lagi Dengan ketika Kita memasteri Burung murai batu tersebut Dari ngeloloh Sampai Biasanya 2 bulan 2 bulan itu Baru memang Sudah banyak yang keluar Ataupun yang saya jual Jadi untuk burung murai batu Yang sudah dewasa itu Jadi tidak usah Membuat pusing burung Tidak usah Membuat pusing burung Jadi kita memang Jika memang cenderung Dengan suara cililin Kenari dan katem Kapas tembak Ataupun cici gunung Maka suara itulah yang Kita masteri setiap hari Pada saat burung murai batu Kita terodong Ataupun dengan Rawatan harian Maka cukup dengan Suara-suara itu saja Sudah cukup Jadi tidak usah Memberikan Suara-suara yang lain Jadi supaya Dia itu fokus Fokus dan stabil Ketika burung murai batu Tersebut Digantangan Jadi tidak Jeda Karena banyak Jedanya burung murai batu Tersebut itu Ada kemungkinan Dia juga Selain memang Kurang ngotot Dan kurang tenaga Bisa jadi Dia juga lupa Dengan suara-suara Yang pernah dia ingat Karena burung pun Tidak jauh beda Dengan manusia Dia juga mempunyai Sifat lupa dan ingat Maka buat teman-teman Yang Mempunyai burung murai batu Ketika memaster hariannya Kita sibuk kerja Ketika menggunakan MP3 Maka Gunakanlah masteran Yang sudah dimiliki Oleh burung murai batu tersebut Ataupun Materi-materi Yang sudah Dimiliki oleh Burung murai batu tersebut Oke teman-teman Itu hanya Sharing dari saya Bagaimana cara Memaster burung murai batu Yang sudah dewasa Burung murai batu Yang biasa kita lombakan Atau burung murai batu Yang kita gantang Gantangkan Maka Masteran dengan MP3 Itu juga Sudah maksimal Karena pada waktu Burung murai batu Dewasa itu Adalah Masteran tersebut Mengingatkan ya Mengingatkan Supaya dia Jangan lupa Oke teman-teman Sekali lagi terima kasih Yang sudah menyimak video saya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Jika memperbaik Silahkan dibagikan Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax